Shin Taeyong ungkap satu pemain berbahaya dari Jepang, siapa dia? Dalam pengakuan mengejutkan, pelatih timnas Indonesia mengidentifikasi ancaman terbesar dari lawan mereka. Temukan siapa pemain tersebut dan mengapa dia bisa menjadi masalah bagi timnas. Shin Taeyong ungkapkan pengakuan mengejutkan supporter timnas Indonesia lebih luar biasa dari Korea Selatan. Temukan alasan dibalik pujian Shin Taeyong kepada supporter Indonesia dan bagaimana semangat mereka berbeda dari yang pernah dia lihat sebelumnya. Ini akan mengubah pandangan Anda tentang dukungan fans. Shin Taeyong bereaksi terhadap target ambisius PSSI, finish 4 besar kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa kata pelatih? Temukan bagaimana Shin melihat target ini dan tantangan yang harus dihadapi timnas Indonesia untuk mencapainya. Apa strategi yang akan diterapkan? Bersiaplah, 27 pemain timnas Indonesia berkumpul di Jakarta. Apa yang akan terjadi? Temukan alasan dibalik pertemuan besar ini dan apa yang mungkin direncanakan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Jangan lewatkan detail menarik yang akan mengubah cara kita melihat timnas. Jangan berlebihan. Shin Taeyong berikan nasihat berharga untuk pemain timnas Indonesia. Dalam pesan yang tegas, Shin menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku di lapangan dapat mempengaruhi hasil pertandingan. Cari tahu strategi mental yang perlu diterapkan oleh para pemain. Asnawi mengkualam tak dipanggil Shin Taeyong, netizen beri dukungan tak terduga. Meski tidak masuk dalam daftar, dukungan dari penggemar mengalir deras. Apa yang membuat Asnawi tetap mendapat perhatian dan cinta dari para fans? Shin Taeyong tanggapi santai rencana pelatih Vietnam untuk mata-matai timnas Indonesia. Apa yang dikatakan Shin tentang upaya ini? Simak pandangannya yang tenang dan strategi timnas menjelang ASEAN Cup 2024. Shin Taeyong Kembalinya dua anak hilang, timnas Indonesia siap hadapi Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja pemain yang kembali dan apa dampaknya bagi timnas? Temukan alasan dibalik kembalinya mereka ke skuad. Kembali menyindir, supporter Malaysia terkesan sirik melihat kesuksesan timnas Indonesia di Piala Asia. Temukan alasan dibalik sindiran ini dan bagaimana hal tersebut mencerminkan persaingan antara Indonesia dan Malaysia dalam dunia sepak bola. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Taeyong ungkap satu pemain berbahaya dari Jepang, siapa dia? Dalam pengakuan mengejutkan, pelatih timnas Indonesia mengidentifikasi ancaman terbesar dari lawan mereka. Temukan siapa pemain tersebut dan mengapa dia bisa menjadi masalah bagi timnas. Timnas Indonesia akan kembali bertarung pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda akan menantang Jepang dalam kurung 15 per 11 dan Arab Saudi dalam kurung 19 per 11 di Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta. Pada pertandingan ini, Skuad Garuda dalam misi untuk mendapatkan poin maksimal. Tentunya, Samurai Biru akan jadi tim yang memberikan tantangan nyata bagi mereka. Mengunci satu poin dari laga tersebut sebenarnya sudah cukup positif bagi Indonesia. Shin Taeyong menjelaskan dia sudah mempelajari permainan Jepang. Namun, Ayaseo sudah dinilai sebagai striker yang cukup berbahaya di laga mendatang. Hal ini yang akan mereka perhatikan penuh demi membawa hasil maksimal. Tidak enak kalau sebut satu nama, tidak ada waktu juga untuk mengingatnya. Tapi nomor punggung 9 dalam kurung, Ayaseo sudah, kata Shin Taeyong. Sementara itu, keeper skuad Garuda Adi Satrio juga setuju dengan pernyataan Shin. Menurutnya, striker Feyenoord Rotterdam memiliki ketajaman dan bisa membahayakan gawang Indonesia. Adi sendiri tidak masuk daftar panggil Shin untuk melawan Jepang. Aku tidak ingat, tapi nomor 9 tajam, striker, ungkapnya. Menariknya, pelatih timnas Jepang, Haji Memoriasu, mengkonfirmasi bahwa udah saat ini dalam kondisi cedera. Sang pemain mengalami cedera hamstring dan absen saat Feyenoord berhadapan dengan As-Alkma'ar pada Sabtu lalu. Dia masih memastikan bahwa sang pemain akan dibawa dalam laga tandang Jepang melawan Indonesia dan Cina. Tentunya, ini jadi angin segar bagi pertahanan Indonesia untuk laga November nanti. Saya belum dapat mengumpulkan informasi yang akurat. Tetapi dari apa yang saya lihat dalam pertandingan, tampaknya itu adalah cedera hamstring. Jadi kami harus mempertimbangkan kemungkinan dia tidak dapat dipanggil lagi, kata Haji Memoriasu. Terima kasih telah menonton! Shin Taeyong ungkapkan pengakuan mengejutkan supporter timnas Indonesia lebih luar biasa dari Korea Selatan. Temukan alasan dibalik pujian Shin Taeyong kepada supporter Indonesia dan bagaimana semangat mereka berbeda dari yang pernah dia lihat sebelumnya. Ini akan mengubah pandangan Anda tentang dukungan fans. Kabar bahagia untuk penggemar timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong baru-baru ini mengungkapkan rasa kagumnya terhadap supporter tim Merah Putih. Menurutnya dukungan dari fans Indonesia jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan yang ia alami di Korea Selatan. Hal ini adalah pernyataan menarik dari Shin, yang telah menjadi pelatih timnas Indonesia sejak Desember 2019 dan baru saja memperpanjang kontraknya hingga 2027. Shin Taeyong, pelatih berusia 54 tahun asal Korea Selatan ini, telah merasakan momen-momen berharga selama melatih timnas Indonesia. Dari kehadiran supporter di media sosial hingga atmosfer hangat di Stadion Utama Glora Bung Karno dalam kurung SUGBK, ia merasa sangat nyaman dan terinspirasi oleh semangat para pendukung. Fans di Indonesia sedikit luar biasa ungkapnya menekankan betapa fanatiknya supporter Indonesia dibandingkan saat ia melatih timnas Korea Selatan. Saat ini, Shin tengah memimpin timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di mana mereka tergabung dalam grup C bersama negara-negara kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Hingga kini timnas Indonesia telah mengumpulkan 3 poin dari 4 laga yang telah dijalani dengan hasil imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, serta satu kekalahan dari Cina. PSSI optimis bahwa Shin Taeyong dapat membawa timnas Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua penggemar tentunya berharap timnas dapat meraih tiket ke Piala Dunia mewujudkan impian besar yang telah lama dinanti. Dengan dukungan luar biasa dari supporter, perjalanan timnas Indonesia di kancah internasional semakin bersemangat. Ayo, dukung terus timnas Indonesia! Shin Taeyong bereaksi terhadap target ambisius PSSI. Finis 4 besar kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa kata pelatih? Temukan bagaimana Shin melihat target ini dan tantangan yang harus dihadapi timnas Indonesia untuk mencapainya. Apa strategi yang akan diterapkan? Optimisme Shin Taeyong timnas Indonesia menuju 4 besar. Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong mengungkapkan dukungannya terhadap target ambisius PSSI untuk membawa skuad Garuda Finis di posisi 4 besar kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Berharap timnas bisa melangkah ke babak selanjutnya dengan mencetak hasil positif di grup C. Dimana hanya 2 tim teratas yang otomatis lolos ke Piala Dunia. Shin menyatakan bahwa sejak awal, ia dan Erik Thohir telah sepakat untuk menetapkan tujuan yang sama. Saya juga berpikir sama yaitu lolos 4 besar, ungkapnya di Jakarta. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kelima dengan 3 poin dari 4 pertandingan, hasil imbang 3 kali dan 1 kekalahan. Poin yang sama juga dimiliki oleh Cina yang kini menduduki posisi juru kunci. Dengan 6 pertandingan tersisa, peluang timnas Indonesia untuk mengejar posisi keempat masih terbuka. Skuad Garuda harus meraih hasil maksimal dan dengan persaingan ketat di grup C, poin antara peringkat 2 hingga 5 sangat dekat. Shin optimis bahwa dengan kerja keras dan strategi yang tepat, timnas Indonesia bisa mencapai target yang ditetapkan. Namun tantangan besar menanti di depan mata. Pada 15 November 2024, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, tim kuat yang sudah berpengalaman di Piala Dunia. Laga ini akan diadakan di Stadion Utama Glorabung Karno dalam kurung SUGBK, di mana supporter diharapkan memberikan dukungan penuh. Kemudian Indonesia juga akan berhadapan dengan Arab Saudi pada 19 November yang juga merupakan lawan tangguh. Meski perjalanan menuju Piala Dunia 2026 tidak akan mudah, semangat dan harapan para penggemar menjadi pendorong bagi timnas Indonesia. Dengan dukungan penuh dari supporter, skuad Garuda siap berjuang meraih mimpi untuk lolos keputaran final. Mari bersama-sama kita dukung timnas Indonesia, semoga sukses menyertai mereka. Terima kasih telah menonton! Bersiaplah! 27 pemain timnas Indonesia berkumpul di Jakarta, apa yang akan terjadi? Temukan alasan dibalik pertemuan besar ini dan apa yang mungkin direncanakan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Jangan lewatkan detail menarik yang akan mengubah cara kita melihat timnas. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada laga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jelang pertandingan itu, para pemain timnas Indonesia diminta berkumpul di Jakarta pada minggu dalam kurung 10 November 2024. Hal itu disampaikan secara langsung oleh ketua badan tim nasional dalam kurung, BTN, Sumarji. Saat dihubungi bolasport.com, Sumarji mengatakan bahwa PSSI sudah meminta kepada semua pemain untuk tiba H-strip 5 sebelum melawan Jepang. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawan Jepang pada laga kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 15.11.2024. Setelah itu, timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di SUGBK, Selasa, dalam kurung 19 November 2024. Kami sudah sampaikan ke pemain untuk berkumpul di Jakarta pada 10 November 2024, kata Sumarji, minggu dalam kurung 3 November 2024. Kata Sumarji, pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, sudah memanggil 27 pemain untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Pemain-pemain timnas Indonesia itu terdiri dari klub luar negeri dan lokal. Tercatat ada 11 pemain yang berasal dari klub Liga 1 2024-2025. Mereka adalah Nado Argawinata, Muhammad Riyandi, Rizky Rido, Muhammad Ferrari, Yance Sayuri, Jakob Sayuri, Ricky Kambuwaya, Witan Sulaman, Egy Maulana Fikri, Hock Kicareka, dan Ramadan Sananta. Sisanya 16 pemain berasal dari klub luar negeri yakni Ma Atten Paes. Jey Idzaz, Jordi Ahmad, Mies Hilgers, Justin Hubner, Calvin Ferdon, Pratama Arhan, Saino Patinama, Sandy Walsh, Tom Haye, Nathan Chu Aon, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangon, Marcelino Ferdinand, Rafael Struic, dan Eliano Reijenders. Dari 27 pemain itu, Shin Taeyong hanya boleh membawa 23 nama untuk bertanding melawan Jepang dan Arab Saudi. Sumarji juga memastikan bahwa 27 pemain itu akan lengkap tiba di Jakarta pada 10 November 2024. Untuk pemain-pemain Liga 1 2024 per 2025, kompetisi akan berakhir pada 6 November 2024. Ia sudah lengkap, kata Sumarji. Berikut 27 pemain tim Nas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi Keeper, Nadeo Arga Winata dalam kurung Borneo FC, Ma Artan Paes dalam kurung FC Dallas M. Riyandi Persis Solo belakang J, Idzaz, Venezia FC Jordi Amat, Johor Darul, Tazim FC Meles, Hilgers FC, Tuenteri Skiri, Doho Persija Jakarta, Muhammad Ferrari. Persija Jakarta, Justin Hubner, Wolves U21, Calvin Ferdonk NAC, Nijmegen Pratama, Arhan Suwon FC, Saino Patinama, Kas, Open Sandi, Walsh Cafe, Mecelen, Yance Sayuri. Malut United, Jakob Sayuri, Malut United, Tengah Tom, Haye, Almere City, Nathan Chu, Aon, Swansea, Siti Ifar, Jener FC, Utrecht, Riki, Kambuaya, Dewa United. Depan Ragnar, Orat Manguan, FCV Dender, Marcelino, Ferdinand, Oxford United, Witan, Sulaman Persija, Jakarta Egy, Maulana, Dewa United, Rafael Struich, Brisbane, Rohr, Hockey, Caraka PS, Sleman, Eliano Reigners, P.E.C. Swole Ramadhan, Sananta Persis, Solo P.E.B. for P.E.C. Swole Ramadhan, Sananta Persis, Division, U Plusie, Jangan berlebihan Shin Taeyong berikan nasihat berharga untuk pemain timnas Indonesia Dalam pesan yang tegas, Shin menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku di lapangan dapat mempengaruhi hasil pertandingan Cari tahu strategi mental yang perlu diterapkan oleh para pemain Shin Taeyong akan memimpin timnas Indonesia lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Mereka akan berkumpul Hustrip 5 sebelum pertandingan melawan Jepang pada 15 November ini Skuad Garuda dalam misi membawa hasil positif dari laga kandang melawan Samurai Biru dan Arab Saudi Demi membawa timnas terbang tinggi tentu butuh pemain-pemain berkualitas Tentunya Shin sampai saat ini cukup paham bagaimana kemampuan pemain Indonesia Apalagi dia sudah bertugas selama 4 tahun di Indonesia Shin Taeyong memberikan masukan kepada pesepak bola Indonesia Salah satu yang terus ditekankan adalah terkait teknik dasar yang dinilai masih kurang Selain itu perilaku pemain harus dijaga di dalam dan luar lapangan Hal tersebut menjadi pedoman bagi semua pemain profesional Yang paling penting jangan pernah melupakan teknik dasar Kemudian harus menjaga sikap karena perilaku kita pasti terlihat kata Shin Taeyong Pelatih kelahiran Yeong Dok ini mengamati bahwa banyak pemain yang ingin menonjol di lapangan Mereka lebih banyak memikirkan aksi individual dan melupakan teknik dasar Menurutnya ini harus dikurangi dan lebih baik menekankan pada teknik dasar Banyak pemain yang melupakan teknik dasar Demitrik yang dianggap keren Hanya dengan teknik dasar saja mereka sudah bisa menjadi pesepak bola yang baik Lanjutnya Shin sendiri terkenal sebagai pelatih yang memberikan banyak ruang untuk pemain muda Tujuannya agar mereka bisa dibentuk dengan profesional dan memiliki standar tinggi Akhirnya saat kembali ke klub hal tersebut bisa dibagi kepada pemain lain Selain itu dia ingin pemain sepak bola Indonesia membantu lingkungannya dan pekah dengan masalah sosial yang ada Meski pemain bola itu atlet tetapi perlu memiliki sikap yang baik Seperti membantu persoalan sosial di Indonesia tutupnya Terima kasih telah menonton Asnawi Mangkualam tak dipanggil Shin Taeyong netizen beri dukungan tak terduga Meski tidak masuk dalam daftar dukungan dari penggemar mengalir deras Apa yang membuat Asnawi tetap mendapat perhatian dan cinta dari para fans Dukungan untuk Asnawi Mangkualam semangat tak kenal henti Kabar mengejutkan datang menjelang laga penting timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Pelatih Shin Taeyong mengumumkan 27 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi Namun nama Asnawi Mangkualam tidak termasuk dalam daftar tersebut Sebelumnya Asnawi menjadi kapten saat melawan Cina Tapi kini ia harus absen karena cedera hamstring yang dialaminya Meski Shin Taeyong menyatakan bahwa Asnawi cedera Situasi menjadi menarik ketika Asnawi terlihat bermain untuk klubnya Port FC dalam laga melawan Bangkok United Ia tampil selama 45 menit sebelum digantikan meski Port FC kalah 0 hingga 2 Penampilan ini menimbulkan kebingungan dan berbagai reaksi di kalangan penggemar Dukungan untuk Asnawi mengalir deras di media sosial Dimana banyak netizen memberikan semangat setelah ia tidak dipanggil Mereka mengingatkan bahwa bahkan pemain hebat seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo Pernah mengalami masa sulit tetapi mampu bangkit kembali Beberapa penggemar menegaskan betapa pentingnya Asnawi bagi timnas Mengingat kontribusinya di turnamen-turnamen sebelumnya Walau ada kritik terhadap penampilannya saat melawan Cina Banyak pendukung yang berpendapat bahwa satu kesalahan tidak boleh menghapus semua prestasi yang telah ia raih Semangat abangku Sekelas Messi dan Ronaldo pernah blunder Tapi mereka membuktikan mental mereka dan berbenah Tulis salah satu penggemar di Instagramnya Banyak yang berharap Asnawi dapat kembali dipanggil ke timnas Dan terus berjuang untuk memperbaiki performanya Dukungan dari para penggemar adalah sinar harapan bagi Asnawi Tetap semangat meskipun banyak yang hujat teruslah berlatih dan berkembang Ungkap seorang netizen Asnawi Mangkualam sebagai salah satu pemain penting di timnas Diharapkan dapat bangkit dan membuktikan diri lagi di masa mendatang Bersama dukungan penggemar yang tak henti-hentinya Harapan untuk masa depan timnas Indonesia semakin cerah I'm not wasting anymore time I live for the fight and the climb And I think that the pain that's deep inside Is what defines So I won't give up I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way I swear I'm never gonna stop I could fall fight on my face and I swear I won't get back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough Shin Taeyong tanggapi santai rencana pelatih Vietnam untuk mata-matai timnas Indonesia Apa yang dikatakan Shin tentang upaya ini? Simak pandangannya yang tenang dan strategi timnas menjelang ASEAN Cup 2024 Shin Taeyong respon santai rencana Kim Sang Sik memata-matai timnas Indonesia Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong memberikan tanggapan santai terkait rencana pelatih Vietnam Kim Sang Sik yang ingin memantau skuad Garuda menjelang ASEAN Cup 2024 Kim Sang Sik berencana hadir di Indonesia dan Filipina untuk menganalisis kekuatan lawan Termasuk timnas Indonesia yang tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, dan Laos Turnamen ini akan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 Menanggapi rencana tersebut, Shin menyatakan bahwa tindakan Kim adalah hal yang wajar bagi seorang pelatih Itu hal yang wajar Sebagai pelatih kepala dia melakukan apa yang harus dilakukan Ujarnya kepada media di Jakarta Menurutnya menganalisis tim lawan secara langsung adalah bagian dari tugas pelatih Dan Shin tidak merasa terganggu dengan niat Kim untuk memata-matai Shin Taeyong menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah mempersiapkan timnas Indonesia Dengan baik untuk menghadapi Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November Di Stadion Utama Glora Bung Karno Ia menilai penting bagi semua pelatih untuk melakukan analisis terhadap calon lawan mereka Selain itu, Shin juga mengumumkan bahwa dalam turnamen ASEAN Cup 2024 Ia tidak akan menurunkan pemain senior Ia berencana untuk mengandalkan squad U22 Indonesia Yang berarti bahwa para pemain yang akan berlaga melawan Jepang dan Arab Saudi Tidak akan dipanggil untuk turnamen tersebut Shin bahkan menyatakan bahwa pemain abroad pun tidak akan dipanggil Menandakan komitmennya untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda Dengan sikap tenang dan fokus Shin Taeyong menunjukkan keyakinan bahwa timnas Indonesia Akan siap menghadapi tantangan di ASEAN Cup mendatang Terima kasih telah menonton! Kembalinya dua anak hilang, timnas Indonesia siap hadapi Jepang dan Arab Saudi Dikualifikasi Piala Dunia 2026 Siapa saja pemain yang kembali dan apa dampaknya bagi timnas? Temukan alasan dibalik kembalinya mereka ke squad Dua anak hilang kembali lagi ke timnas Indonesia Setelah absen cukup lama memperkuat tim besutan Shin Taeyong itu Shin Taeyong memanggil 27 pemain untuk melawan Jepang dan Arab Saudi Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Dua laga itu bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pada 15 dan 19 November 2024 Dari 27 pemain timnas Indonesia Ada dua pemain yang membali lagi dipanggil setelah sekian lama absen Pemain pertama adalah Yance Sayuri Back kiri Malut United itu terakhir kali membela timnas Indonesia saat laga persahabatan melawan Burundi pada 28 Maret 2023 Ia masuk ke dalam squad timnas Indonesia saat laga persahabatan melawan Palestina dan Argentina pada Juni 2023 Sedangkan pemain kedua ialah Jakob Sayuri Dia merupakan saudara kandung Yance Sayuri Terakhir kali Jakob Sayuri memperkuat timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2024 Ia tak masuk dalam squad timnas Indonesia pada putaran ketiga saat melawan Arab Saudi dan Australia karena cedera Pemain Malut United ini juga tak masuk dalam squad timnas Indonesia melawan Bahrain dan China di putaran ketiga pada Oktober lalu Kembali menyindir Supporter Malaysia terkesan sirik melihat kesuksesan timnas Indonesia di Piala Asia Temukan alasan dibalik sindiran ini dan bagaimana hal tersebut mencerminkan persaingan antara Indonesia dan Malaysia dalam dunia sepak bola Berikut adalah 5 judul menarik untuk artikel tersebut 1. Supporter Malaysia sindir timnas Indonesia 0 trofi Menanggapi kesuksesan lolos ke Piala Asia Apa yang membuat pernyataan ini muncul? Simak reaksi para pendukung dan analisis tentang rivalitas sengit di antara kedua tim 2. Kembali menyindir supporter Malaysia terkesan sirik melihat kesuksesan timnas Indonesia di Piala Asia Temukan alasan dibalik sindiran ini dan bagaimana hal tersebut mencerminkan persaingan antara Indonesia dan Malaysia dalam dunia sepak bola 3. Kesuksesan timnas Indonesia lolos Piala Asia dibalut sindiran supporter Malaysia 0 trofi Apa yang terjadi? Apa dampak dari komentar ini terhadap hubungan kedua negara? Baca lebih lanjut untuk mengetahui reaksi timnas dan para penggemar 4. Supporter Malaysia tak kuasa menahan sindiran timnas Indonesia lolos semua level Piala Asia Tapi, lihat bagaimana sindiran ini menciptakan diskusi hangat di media sosial dan di kalangan penggemar sepak bola 5. Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia Supporter Malaysia justru keluarkan sindiran pedas Bagaimana tanggapan dari supporter Indonesia? Simak reaksi dan analisis tentang rivalitas yang terus memanas ini